Intro Menjelang pelaksanaan pemilu 2019 pada April nanti, KPU Kabupaten Majalengka merakit 20.906 kotak suara, di mana masih terdapat kekurangan sekitar 10 kotak suara yang sedang diajukan ke KPU RI. Perakitan kotak suara ini diperkirakan akan memakan waktu 2 minggu ke depan. KPU Kabupaten Majalengka di hari pertama telah mendistribusikan kotak suara dari gudang logistik untuk dilakukan perakitan. Pendistribusian ini mempergunakan 18 truk dari gudang logistik kotak suara di desa Jatiserang, kecamatan Panjengkiran, menuju gelanggang generasi muda untuk disortir dan dirakit oleh 35 orang tenaga kerja. Kedatangan logistik kotak suara ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Majalengka saat tiba di GGM Majalengka. Dengan mempergunakan pelindung air hujan untuk menghindari kerusakan, kotak suara dibuka untuk disortir para petugas yang telah disiapkan KPU untuk selanjutnya dilakukan perakitan. Dari hasil perakitan di hari pertama, KPU Majalengka menemukan 2 kotak suara yang tergores akibat penumpukan barang. Kita surat suara, kotak suara di kita 20.916 jumlahnya. Cuma di kita masih kurang 10 kotak suara, jadi baru ada 2.906 kotak suara. Kita sudah mulai perakitan hari ini, diperkirakan ini dalam hitungan kita akan selesai sekitar 2 minggu ke depan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Sampai jumpa di video selanjutnya.